Presiden Jokowi di Roto Jokowi menjajal mobil listrik Genesis G80 saat mengunjungi keawasan industri terpadu Batang atau KITB di Kabupaten Jawa Tengah Nah, diketahui mobil listrik yang ditumpanginya tersebut menjadi mobil listrik pertama yang dipakai sebagai mobil kepresidenan Republik Indonesia Kita ingin terus spesifikasi dan harga terbaru mobil pabrikan asal Korea Selatan ini yuk Dikutip dari KITOTO.com, momen Jokowi menaiki mobil listrik Genesis G80 ini diunggang dalam video Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu 8 Mei 2022 Dalam video tersebut tampak belakang nomor RI1 terpasang pada mobil tersebut Nah, diketahui mobil listrik yang dipakai Jokowi tersebut merupakan Genesis G80 Electrified buatan merek H&M dari Hyundai Motor Group Soal spesifikasi, Genesis G80 ini termasuk dalam golongan sedan full size Mobil pabrikan asal Korea Selatan ini dibekali baterai berkapasitas 87,2 kWh Genesis G80 ini diklaim bisa menempuh jarang hingga 427 km dalam kondisi baterai full Nah, hal ini berkat beberapa fitur penting yang jarang ditemui di mobil listrik lain loh Seperti regenerative braking dan panel surya di atap mobil yang mampu membantu pengisian daya selama perjalanan Selain menjadi kendaraan dinas Jokowi, jenis Genesis G80 Electrified juga bakal digunakan sebagai kendaraan VIP resmi pada KTTG20 Bali mendatang loh Nah, ngomongin soal harganya nih Mobil listrik ini tertera di NJKB dengan nilai jual sebesar Rp630 juta Namun harga tersebut belum termasuk biaya dan pajak tambahan ya Nah, jadi ini diperkirakan harga mobil Genesis G80 di Indonesia ini lebih dari Rp1 miliar Demikian informasi kali ini Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jalbeli Official Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton